Tentara Nasional Indonesia terdiri atas tiga matra, yang di darat, laut, dan udara. Setiap matra memiliki tugas dan tanggung jawab khusus dalam menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Beberapa pasukan khusus tersebut cukup disegani oleh militer negara-negara lain. Apa saja berikut 6 pasukan khusus yang dimiliki oleh PNI. Kopassus Kopassus singkatan dari komando pasukan khusus. Secara struktur, Kopassus berada di bawah komando TNI Angkatan Darat. Kopassus merupakan satuan pemukul yang dapat digerakkan secara cepat dan tepat. Kopassus dipelopori oleh Letko Selamat Riyadi pada masa awal kemerdekaan. Komandan pertama pasukan berat merah ini adalah Muhammad Ionjandi. Kopasska Kopasska adalah singkatan dari komando pasukan katak. Kopasska berada di bawah TNI Angkatan Laut. Pasukan ini dibagi ke dalam dua grup, yaitu grup Armada Timur dan grup Armada Barat. Tugas-tugas Kopasska antara lain, sabot hasil, operasi khusus, pembongkaran bawah air, dan unit perahu khusus. Kabarnya, perbandingan kekuatan satu orang pasukan Kopasska sama dengan 24 pasukan reguler. Paskas Paskas adalah singkatan dari pasukan khas. Pasukan elit ini bagian dari TNI Angkatan Udara. Tugas Paskas antara lain, melakukan operasi perebutan pengendalian pangkalan udara, operasi pertahanan udara, operasi khusus penanggulangan bajak udara, dan operasi tempur lainnya. Sat 81 Gultor Sat 81 Gultor atau yang lebih dikenal dengan Sat Gultor 81 adalah Satuan Penanggulangan Terorisme. Satuan ini memiliki tugas utama untuk menanggulangi kegiatan teorisme yang mengancam negara. Motosat Gultor 81 adalah Tidak Diketahui, Tidak Terdengar, dan Tidak Terlihat. Satuan ini berdiri sejak 1982 dengan komandan pertama Mayor Infantri Luhut Binsar Panjaitan. Yon Taipib Yon Taipib adalah singkatan dari Batalion Pengintaian dan Ampibi. Pasukan ini bagian dari Korps Marinir TNI Angkatan Laut. Tugas utama pasukan Yon Taipib adalah melakukan pembinaan, melakukan pengintaian, serta operasi pendaratan Ampibi. Salah satu keunikan Yon Taipib adalah proses perekrutan yang mengharuskan anggotanya untuk berenang dalam kondisi tangan dan kaki terikat sejauh 3 km. Tujuannya adalah sebagai antisipasi jika suatu saat harus melepaskan diri dari tawaran musuh. Den Jakar Den Jakar singkatan dari Detesemen Jalan Mengkara Pasukan ini merupakan pasukan gabungan dari Kopaska dan Yon Taipib Marinir TNI Angkatan Laut. Den Jakar memiliki tugas utama melakukan pengamanan dan penyergapan di laut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!